Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukurillah La haula wa la quata ila billah Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu ta'ala Atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua Yang kedua, solawat serta salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah salai wasalam Para sahabat, keluarga, dan umatnya Amin, amin, ya robbal alamin Halo sobat PNF yang dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala Jumpa kembali bersama kami dalam acara Sekapur Siri Romadon Kali ini kami akan membahas topik mengenai Bagaimana menjadi wanita terbaik islami Setiap wanita pasti ingin menjadi yang terbaik dalam hidupnya Bahkan, pada setiap kesempatan wanita ingin tampil menjadi sosok yang paling cantik Atau bila hal tersebut menurut penelian manusia Itu berarti merupakan urusan duniawi Dan bagaimana dengan urusan akhirat Menurut penelian Allah subhanahu ta'ala Dan Rasulullah salai wasalam Nah, sobat PNF berikut dilansir dari laman Youtube Muhammad Nusul Jigri Ada empat sifat yang menjadi wanita terbaik islami Adalah sebagai berikut Yang pertama Al-Wadud Yang kedua Al-Walud Yang ketiga Al-Mutatiyah Dan yang keempat Al-Mu'asyah Berikut penjelasan dari keempat poin tersebut Poin yang pertama Al-Wadud Yang artinya Wanita yang penuh cinta dan kasih sayang Ungkapan cinta dan kasih sayang bisa ditunjukkan dengan Satu, risan atau cara bicara dengan menjaga intonasi atau volume suara Jangan terlalu keras atau membentak Tapi dengan lembut dan jelas Kedua, sikap terlihat dari akhlak yang mulia dengan menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang Ketiga, penampilan menjaga yang terbaik hanya di depan suami bagi yang sudah menikah Poin berikutnya Poin yang kedua Al-Walud Yang artinya Subur dan banyak melahirkan Yang menurut Sabda Rasulullah Menikahlah dengan wanita yang penuh rasa cinta Banyak anak Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat Maka untuk para wanita Berjuanglah dan berikhtiarlah Untuk memiliki anak Serta berjuanglah untuk mendidik Menjaga dan merawat tumbuh kembang anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Selanjutnya Poin yang ketiga Al-Muatiyah Yang artinya Yang lisan atau tutur katanya dan sikapnya tidak kasar atau tidak keras yang dalam keseharianya yaitu menjadi pendengar yang baik Menurut taat berusaha menjalankan perintah dan arahan dari suaminya Responsif Merespon cepat secara positif Menyambut arahan dan nasihat dari suaminya Selalu tawadu Sikap rendah hati atau sikap tidak sombong Siap-siaga menolong suaminya Dan yang terakhir Poin yang keempat Al-Muatiyah Yang artinya Wanita keseharianya Selalu membantu suaminya dalam kebaikan Selalu berusaha berdiri di samping suaminya Memberikan waktu suaminya untuk masalahat Sesuatu yang mendatangkan kebaikan Keselamatan dan sebagainya Meskipun harus mengorbankan haknya Sehingga insya Allah akan diberikan keberkahan Pahala yang besar Dan akan selalu mendapatkan pertorongan dari Allah SWT Selalu menjalankan kewajibannya Apa yang bisa membuat suaminya bahagia Yakin Allah SWT akan menggantikan kesabarannya Sekian yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Terima kasih Selamat menonaikan ibadah puasa Ramadan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wal Rido wal Inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!